Yuk, baik kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memilih backzone bebas copyright ya Atau no copyright Mau tau gimana caranya? Simak terus videonya sampai habis Baik teman-teman Untuk langkah-langkahnya silahkan simak Assalamualaikum teman-teman Oke berjumpa lagi bersama Bayu Tutor Sebelum melanjutkan videonya silahkan teman-teman semua Klik tombol subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan input terbaru dari Bayu Tutor Oke semoga bermanfaat Let's go Pertama-tama mari kita buka browser Disini saya menggunakan google chrome ya Kita masuk ke youtube Kita ketikan saja youtube Silahkan teman-teman login terlebih dahulu Selanjutnya Teman-teman masuk ke channel youtube teman-teman Oke Tunggu beberapa saat hingga proses loadingnya beres Baik disini sudah mulai terbuka Kita langsung saja Kesini Langsung Masuk juga Maaf itu lagi jalan Kita arahkan kursornya ke sebelah kiri Kita masuk ke youtube studio ya Baris ketiga Di versi youtube terbaru tahun 2020 Silahkan klik saja Nah gimana bang cara Kita milih backzone Supaya kita bebas No copyright Disini saya memakai akun contoh saja Sama saja Nah langkah selanjutnya gimana Langsung saja teman-teman Arahkan kursornya ke sebelah kiri Di deretan sini Di sebelah kiri Ini ada beberapa fitur ya Kita scroll ke bawah Satu persatu Oke Nah disini Disini ada dashboard Video Flylist Analitik ya Terus komen Subital Di paling bawah Ada Namanya Koleksi audio Kita klik saja Oke teman-teman Kebanyakan youtuber Banyak menggunakan Apa namanya Musik-musik ya Sebenarnya Bang saya pakai musik ini Aman-aman saja Memang Seperti itu ya Selagi Belum ketemu sama Si Yang punyanya Kalau ketika Backzone kita Ketemu sama yang punyanya Terus kita dilaporkan Hari itu juga Channel kita Akan ditendang Sama youtube ya Nah bagaimana cara mengatasinya Cara mengatasinya Yaitu kita Menggunakan Backzone Bawaan dari youtube Teman-teman Bang Backzone dari youtube Gitu-gitu saja Sebenarnya Kalau kita teliti ya Teman-teman Kalau kita Apa Kalau kita kreatif Youtube juga banyak Yang menyediakan Backzone Backzone Yang Direkomendasikan Dan itu gratis Dan itu akan Bebas copyright Ya teman-teman Nah sebenarnya ini Tadi langkah-langkahnya Kita udah tempuh ya Langkah-langkahnya Nah ini Disini sangat banyak Sekali teman-teman Nah ini Ini udah disediain Sama si youtube nya Kita Kita Apa Kita urutkan Dari atasnya Disini Koleksi audio Terus musik gratis Dan disini juga Disediakan Epek ya Disini juga Untuk efeknya Banyak sekali Teman-teman Ada suara kucing Suara air Yang lain-lain Banyak Makanya Dari tadi Dari awal juga Saya sudah Apa Memberikan Penerangan Bahwasannya Asalkan kita kreatif Kita bisa mengeditnya Menggabungkan Si Backzone Backzone ini Maka Akan Terlihat Keren Dan akan Enak Didengar Seperti itu Teman-teman Disini Sangat banyak Sekali Ini Untuk Epek Juga Nah ini Teman-teman Kita Kategorinya Juga Kita bisa Pilih Disini Banyak Sekali Nah Ini Untuk Air Ini Alarm Terus Alat Terus Cuaca Terus Dampak Ini Backzone Darurat Fiksi Ilmiah Banyak Sini Hewan Horror Ata Teman-teman Misalkan Kontennya Konten Horror Ini Untuk Ininya Apa Efeknya Jadi Teman-teman Tidak usah Nyari-nyari Pusing-pusing Yang pada Akhirnya Nanti Akan Kena Copy Raik Nah ini Banyak Sekalinya Olahraga Terus Ramai Terus Pintu Terus Rumah Dan Disini Disini Sangat Mudah Sekali Teman-teman Untuk Cara Mendapatkan Ini Teman-teman Tinggal Arahkan Kesebelah Kanan Disini Ada Menu Tanda Panah Ini Gunanya Untuk Men-download Ini Akan Bisa Langsung Ter-download Oleh Kita Mau Tahu Buktinya Ayo Kita Buktikan Sekarang Semisal Kita Akan Men-download Efek Yang Ini Saya Efek Ya Nanti Akan Masuk Saya Yang Musiknya Saya Mencontohkan Yang Efek Dulu Semisal Disini Saya Mau Men-download Yang Ini Air Tanks Atau Kita Coba Coba Dulu Musiknya Oke Teman-teman Nah Ini Suaranya Belum Ada Suaranya Sudah Cool Bentar Berarti Teman-teman Coba Yang Ini Belum Ada Musiknya Barusan No Itu Ada Suaranya Yang Tadi Kecil Ya Nah Ini Ini Kecil Juga Coba Yang Ini Nah Itu Teman-teman Itu Nanti Itu Bebas Sama Teman-teman Semua Bebas Digunakan Itu Free Dari Youtube Sendiri Dan Nanti Teman-teman Video Konten Teman-teman Itu Bakalan Bebas Dari No Copy Raik Ya Karena Apa Karena Ini Backzone Dari Youtube Sendiri Seperti itu Teman-teman Oke Langsung Saja Gimana Caranya Caranya Sangat Mudah Sekali Untuk Mendownload Kita Arahkan Kesebelah Sini Kita Klik Saja Yang Nah Disini Ada Icon Download Kita Klik Tunggu Beberapa Saat Boom Hasilnya Teman-teman Mudah Bukan Nah Itu Teman-teman Sangat Mudah Sekali Makanya Jangan Memakai Mencomot Ada Juga Situs Oh Ini Gratis Ini Free No Copy Tapi Kalau Teman-teman Teliti Membacanya Ke Situs Websitenya Di Bawahnya Itu Suka Ada Keterangan Memang Free Tapi Dia Itu Ada Keterangan Di Keberi Jakanan Di Besinya Dan Ketika Kalau Channel Kita Sudah Besar Dan Itu Keditek Si Backzone Bisa Bisa Ketika Dilaporkan Bisa Bisa Channel Kita Akan Berdampak Buruk Teman-teman Gitu Oke Selanjutnya Kita Musiknya Tadi Barusan Epek Oke Kita Masuk Musik Nah Di Musik Juga Sangat Baru Ini Teman-teman Youtube Itu Selalu Update Ini Ada Keterangan Nyu Ini Baru Baru Semua Ini Teman-teman Nah Ini Ini Baru Baru Musik Baru Baru Semua Disini Untuk Musik Itu Link Link Dari Si Musik Ini Di Deskripsi Kita Ada Yang Juga Tidak Biasanya Kalau Yang Nah Disini Ada Dua Kategori Teman-teman Ada Yang Harus Dicantumkan Si Deskripsi Musik Ini Dan Harus Dicantumkan Di Deskripsi Apa Konten Video Kita Seperti Itu Teman-teman Biasanya Dia Ditandai Dengan Gambar Orang Kita Cari Nanti Kita Cari Kalau Ini Gratis Bebas Ini Kita Langsung Pakai Sudah Itu Aman Selanjutnya Disini Kita Bisa Memilih Genrenya Nah Ini Untuk Genrenya Banyak Sekali Teman-teman Sebenarnya Banyak Kata Saya Asalkan Teman-temannya Kreatif Kreatif Mencari Musik Yang Enak Didengar Yang Pas Dengan Konten Kita Seperti Itu Teman-teman Nah Ini Untuk Genrenya Ada Banyak Nih Nah Ini Untuk Anak-anak Hip-hop Jazz Classic Terus Liburan Pop Banyak Sekali Terus Kita Disini Untuk Modenya Juga Ada Kita Bisa Pilih Nanti Misal Saya Disini Nah Ini Untuk Alat Musik Ya Alat Musik Misalkan Mau Bass Saja Bisa Mau Drum Bisa Terus Gitar Akustik Saja Bisa Terus Misalkan Gitar Listrik Saja Bisa Terus Organ Piano Banyak Teman-teman Terus Durasinya Kita Kita Bisa Disini Dipilter Durasinya Misalkan 30 detik Ini 1 menit 2 menit Nah Ini Sampai 4 menit Sampai 5 menit Terus Disini Untuk Atribut Nya Nah Ini Oke Kita Akan Coba Teman-teman Misalkan Disini Saya Akan Memfilter Dengan Apa Ya Hip-hop Aja Hip-hop Terus Ininya Modnya Modnya Cerah Aja Nah Ini Teman-teman Modnya Semua Nah Ini Ini Yang Terbaru Ini Teman-teman Ini Ada Tulisannya Teman-teman Tinggal Cek Aja Cara Ngecek Nya Gimana Tinggal Klik Aja Ini Kita Dengarkan Teman-teman Tuh Situ Kita Bisa Pilih Banyak Sekali Sebenarnya Disini Terus Nah Ini Ini Yang Kali Baru Nah Nanti Teman-teman Bisa Pilih Aja Sesuai Hobbit Teman-teman Sesuai Musik Yang Sesuai Musik Yang Diinginkan Oleh Teman-teman Disininya Misalnya Bisa Dipilter Maunya Alat musiknya Apa Terus Durasinya Berapa Dan Untuk Mendownloadnya Juga Sangat Mudah Teman-teman Kita Gak usah Banyak Iklan Gak usah Apa-apa Kita Langsung Arahkan Kesini Misalkan Yang Ini Kita Klik Saja Dan Tunggu Berapa Saat Dan Hasilnya Boom Sudah Terdownload Teman-teman Mudah Bukan Oke Untuk Untuk Membuktikannya Saya Akan Buktikan Kita Tunggu Dulu Beberapa Saat Sampai Downloadnya Selesai Apakah Ini Benar-benar Terdownload Atau Tidak Kita Akan Buktikan Oke Kita Masuk Ke Tampil Dalam Folder Oke Dan Hasilnya Boom Teman-teman Musik Yang Tadi Kita Download Sudah Terdownload Dan Ini Sudah Bisa Kita Pakai Luar Biasa Bukan Teman-teman Oke Tadi Satu Lagi Yang Mungkin Kelewat Sama Saya Contoh Yang Kita Harus Menyimpan Di Dalam Deskripsi Video Kita Ya Biasanya Ditandai Dengan Ada Gambar Orang Nah Ini Teman-teman Kalau Misalkan Ada Tenda Orang Seperti Ini Jadi Kita Harus Mencantumkan Deskripsinya Di link Deskripsi Video Kita Nanti Kita Akan Coba Ya Klik Nah Teman-teman Jadi Kalau Misal Ada Yang Gambar Orang Seperti Ini Jadi Disininya Ada Deskripsi Ya Nah Disini Kita Harus Menyimpan Link Ini Di Deskripsi Video Kita Nantinya Anda Bebas Menggunakan Lagu Ini Dalam Video Tetapi Anda Harus Menyarankan Hal Berikut Dalam Deskripsi Video Nah Ini Kita Harus Apa Namanya Harus Menyimpan Deskripsi Ini Di Dalam Deskripsi Video Kita Gitu Teman Teman Bagi Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Sekarang Karena Akan Banyak Info Info Terbaru Dan Info Info Tips Dan Tips Seputar Youtube Ya Teman Teman Mungkin Itu Saja Yang Saya Sampaikan Dan Jika Mau Video Video Yang Lain Silahkan Nanti Scroll Ke Pinggir Sampai Jumpa Di Sampai 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 Terima kasih telah menonton!